assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan seperti biasa kembali lagi ke channel saya ya siang hari ini karena kebetulan saya pegang New Zealand ya ini uang New Zealand ini pecahan limanya dollar ya New Zealand itu dollar Selandia baru ada pecahan lima ada pecahan sepuluh ada pecahan dua puluh ada pecahan lima puluh nilai tukar hari ini New Zealand itu dikisaran 9660 ya jadi kalau yang lima ini berarti sama dengan berapa tinggal dikali lima ya Oke ini pecahan limanya pecahan limanya bahannya ini bahan polimer ya ini bahan polimer dari plastik begitu ini terus ada pecahan sepuluh pecahan sepuluh bahannya sama polimer kalau dilihat pakai lampu UV enggak kelihatan apa-apa ya tuh bahannya polimer ya cuman New Zealand Hai pecahan sepuluhnya ini gambar belakangnya ini gambar depannya di kalau ditukar ke rupiah hari ini kisarannya berarti sekitar 96.660 Oke pecahan sepuluh ini ya 9.000 96.600 karena nilai tukarnya lagi dikisaran 9.660 persatu dolarnya Oke selanjutnya ke pecahan 20 pecahan 20 nya bahannya masih bahan polimer ya cuman cantik ya cantik-cantik ini gambar belakangnya gambar burung hai oke burung elang begitu modelnya jadi kalau ini ditukar ke rupiah berarti sekitar 193.200 satu lembar ini ya ini pecahan 20 nya kalau tokohnya sengaja kita nggak review ya karena ada video sebelumnya ini yang kita review di pecahan 5 nya kalau nggak salah New Zealand itu ini pecahan 50 nya 50 dollar New Zealand Selandia baru nih kalau kata orang warganya yang paling bahagia termasuk 10 10 besar negara yang warganya yang warganya paling bahagia di New Zealand ini gambar belakangnya rata-rata belakangnya gambar burung ya cuman dengan tipikal burung beda-beda ini yang pecahan 50 dolarnya kalau 50 dollar ini ditukarkan ke rupiah hari ini berarti sekitar 483.000 satu lembar ini sama dengan 483.000 rupiah kalau dirupiahkan ya kalau yang pecahan 20 ini seperti yang saya jelaskan tadi ya ini kalau nilai tukarnya 9660 berarti 193.200 gambar burungnya kayak burung lang belakangnya oke bahannya bahan polimer mudah dikenali mana yang asli dan mana yang palsu ya karena kalau bahan uang meskipun polimer dia agak berasa kalau di apa sih di di raba kalau di raba gak berasa terus kalau di terawang tuh ada muka tuh oke ini pecahan 20 ya ada muka di sebelah sini samping gambar kalau enggak di terawang enggak kelihatan tuh sama kayak kalau yang bahan kertas kayak model watermarknya yang 50 pun ada jadi watermarknya gambarnya sama semuanya gambar perempuan ini oke termasuk di yang pecahan 10 tuh ada tuh watermark di sebelah foto ini ya kelihatan kan tuh kelihatan kan watermarknya meskipun bahannya polimer dia tetap ada watermarknya oke ini yang disebut-sebut pendaki gunung Everest pertama orang New Zealand atau Selandia baru oke ya ini dollar New Zealand kebetulan pecahannya lagi lengkap ya ada 5 ada 10 ada 50 ada 20 20 dollar oke semoga video ini bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.